Halo, hai, yipi, disangkan song with Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kani Yoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin label sekolahan yang bisa kalian tempel di bukunya kalian Entah itu berkuliskan nama ataupun kelas Nah, contoh desainnya seperti ini Teman-teman bisa juga kombinasikan elemen dan juga desainnya sesuai keinginannya kalian Misalkan seperti ini Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Semuanya ini bisa kalian buat menggunakan Canva Free aja Kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke Canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman klik di bagian search bar Kita klik bagian template Teman-teman bisa klik aja di ukuran sticker 76 x 37 mm Setelah kalian klik, biasanya kalian akan masuk ke tampilan seperti ini teman-teman Kalian scroll dulu sedikit Kemudian kalian klik aja create blank Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke bagian elemen Di sini kita akan pilih line and shape Teman-teman bisa klik aja dulu see all Setelah itu kita akan masukkan shape yang bulat ya Kita klik terlebih dahulu Si elemen bulatnya ini akan kita ganti dengan warna putih Teman-teman bisa ganti dulu aja dengan warna putih Teman-teman bisa taruh di bagian atas Kemudian kalian perbesar Kita taruh di bagian tengah Supaya elemennya ini kelihatan Teman-teman bisa ganti dulu aja warna latar belakang desainnya kalian jadi warna hitam Kita ganti dulu ya jadi warna hitam Nah jadinya kelihatan kan ya teman-teman Next teman-teman bisa pilih persegi yang ujungnya ini agak bulat ya teman-teman Kita klik dulu Kemudian kita ganti juga warnanya jadi warna putih Kita ganti dengan warna putih Kemudian kita taruh di bagian bawah Kita tarik Kemudian timpakan sedikit ke atas Oke deh teman-teman Di sini kita udah punya basicnya Teman-teman masukkan lagi shape yang serupa Kita akan ganti warna shape ini Sesuai dengan keinginannya kalian seperti apa Misalkan nih anaknya bunda-bunda menyukai warna biru Berarti bisa diganti dengan warna biru Kalau anaknya suka warna merah bisa diganti dengan warna merah Kalau misalkan suka warna pastel Bisa diganti dengan warna pastel Kita ganti dulu ya Di sini aku akan pakai warna kuning Kita akan pilih dulu warna kuning Kita arahin ke sini Untuk kode hexnya FFE119 Kemudian kita taruh di bagian bawahnya Kita tarik Kita perpecil yang bagian bawahnya Oke deh jadinya seperti ini Kalau sudah teman-teman bisa menghias bagian area atasnya ini Kalian bisa masukkan elemen sesuai keinginannya kalian Misalkan di sini aku mau masukkan elemen dinosaurus Kita cari aja dino Kita klik grafik Nah teman-teman bisa pilih aja mana elemen dino yang mau kalian pakai Misalkan yang ini Terus kita ganti dulu warnanya Disesuaikan dengan warna yang udah kita punya Warna kuningnya Oke kemudian kita ganti-ganti dulu warnanya Kita perkecil Kita taruh di bagian tengah Kemudian aku mau kasih Hi gitu ya Kita cari aja Hi Misalkan yang ini Kemudian taruh deh Di dekat dino nya Kalau misalkan teman-teman udah memasukkan elemen sesuai keinginannya kalian Di bagian atas Selanjutnya kita akan tuliskan nama dan juga kelasnya Teman-teman bisa klik dulu text Kemudian kita akan klik at a heading Kita tulis dulu ya Nama Titik 2 Kita ganti fontnya Di sini aku akan cari sneak clip Kita pilih yang ini Kita perkecil Kemudian kita taruh di bagian bawah Kemudian copy paste Taruh di bagian bawahnya Kelas Pastikan keduanya ini sama rata ya teman-teman Selanjutnya kita akan masukkan garisnya Supaya nanti teman-teman ketika menuliskan namanya ini jadi gak susah Ada patokannya gitu Teman-teman bisa klik lagi elemen Kemudian kita masukin aja line Kita klik all Kita pilih dulu garisnya Kita taruh di sini Kemudian di sini aku akan ganti line stylenya itu jadi garis putus-putus Untuk line weightnya juga aku kurangin jadi 2 Kita atur dulu tata letaknya Kemudian copy paste Taruh lagi di bagian bawah Oke nih teman-teman Ini dia desain yang pertama Desain yang satu ini bisa kalian gunakan untuk cowok ataupun cewek ya teman-teman Selanjutnya aku akan bikin variasi yang cowoknya Baru dilanjut dengan variasi yang ceweknya Kita klik duplicate Kita hapus dulu bagian elemennya Kita akan buat dulu versi yang cowoknya teman-teman Kalau anak laki-laki biasanya suka apa ya Kayaknya suka yang berbau astronot, mobil gitu kan Aku mau pakai tema yang astronot aja Kita akan cari dulu astronot Kita klik grafik Kita pilih yang ini Taruh di bagian tengah Kemudian kita kasih planet-planet ya di sekitarnya Planet Oke deh aku rasa untuk hiasannya udah cukup Nggak usah kebanyakan ya teman-teman elemennya Kemudian kita ganti dulu warna shape-nya Di sini aku mau pakai warna biru Kita pilihnya warna biru muda kali ya Kita geser dulu bulatannya ke arah warna biru Kemudian kita geser dulu ke arah yang lebih muda Nah untuk kode hexnya 9BCCFF Tara! Simple banget kan ya teman-teman untuk bikin desain yang versi laki-lakinya Next kita akan bikin versi perempuannya Kita duplicate page lagi Kita hapus dulu elemen-elemennya Kemudian kita akan masukkan Kalau perempuan biasanya suka apa nih Misalkan sukanya unicorn Kalian cari aja unicorn Teman-teman bisa masukin deh Yang menurut kalian bagus Nah ini nih Kita masukkan ke bagian tengah Kemudian untuk kotaknya Aku ganti juga dengan warna pink ya Kita pilih aja dengan eyedropper Arahin ke arah unicornnya Kita geser sedikit supaya dia lebih muda Kode hexnya itu FDA6B7 Tara! Sudah deh selesai Kalau misalkan teman-teman udah selesai mendesain Sampai disini desainnya teman-teman belum selesai ya Kalian bisa klik dulu share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai PNG Setelah teman-teman mendownload hasil desainnya kalian Kalian masuk dulu ke google Kemudian kita akan masuk ke photopeia Kita klik website yang paling pertama photopeia.com Oke teman-teman Kita udah masuk ke halaman photopeia-nya Biasanya kalian akan melihat tampilan seperti ini Disini teman-teman klik dulu Open from computer Kemudian kalian pilih aja desain yang udah kalian buat tadi Kita klik dulu Nanti secara otomatis desainnya kalian Akan masuk ke tampilan seperti ini Sekarang teman-teman bisa klik aja yang gambar tongkat ini Yang tulisannya itu magic one Kemudian kita klik ke bagian hitam latar belakang desainnya kita Selanjutnya teman-teman bisa klik edit Kemudian klik cut Nanti secara otomatis bagian latar belakangnya teman-teman ini udah terhapus Baru deh teman-teman kalau misalkan latar desainnya kalian udah terhapus Kalian bisa klik file kemudian kalian export Exportnya sebagai PNG Jadi step yang satu ini kita gunakan untuk menghapus area latar belakang desainnya kita Supaya sticker namanya ini jadi transparan ya teman-teman Tapi kalau misalkan teman-teman pakai Canva Pro kalian nggak usah lagi lakukan step photopea tadi Kalian masuk aja ke desainnya kalian Kemudian kalian klik satu kali di bagian latar belakang Kita hapus dan kalian klik share Kalian download downloadnya sebagai PNG Tapi kalian centang transparan background Setelah desain labelnya kalian udah transparan di bagian latar belakangnya Kalian masuk lagi ke halaman home di Canva Sekarang kita akan masukkan sticker label namanya ini ke dalam format print Teman-teman bisa cari dulu aja A4 dokumen Kita klik create blank Oke deh teman-teman disini aku udah masuk di dalam dokumen A4 Dan aku juga udah upload sticker label nama yang udah kita hapus backgroundnya tadi Teman-teman bisa masukin dulu aja gambar label namanya ke dalam desainnya kalian Kemudian kalian klik dulu edit foto Kemudian kalian klik efek yang shadow Dan kalian klik yang outline Disini size outline-nya nggak usah banyak-banyak teman-teman Kalian bisa kurangi aja sampai sekitar 10 Kemudian kalian pastikan desainnya itu sudah tersimpan ya Tidak saving pause Kalian bisa taruh Perkecil Di dalam satu baris aku akan atur ada 3 label nama ya teman-teman Kita taruh Kemudian kita copy paste Kalau kalian merasa jarak antar label namanya ini kekecilan Kalian bisa rotate aja label namanya kalian 180 derajat Kemudian copy paste lagi Kita taruh disini Baris pertama sudah selesai Teman-teman bisa pilih kemudian kalian copy paste aja Terus taruh deh di bagian bawahnya Copy paste aja sampai memenuhi lembar A4 dokumennya ya teman-teman Sampai udah ngamut lagi nih Terus kalian pilih semuanya Pastikan desainnya itu di bagian tengah A4 dokumen Kalau sudah selesai Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Downloadnya kali ini dalam bentuk PDF print Kalau bisa kalian pilih color profile yang CMYK ya teman-teman Supaya nanti kualitas warnanya tidak berubah Kalau misalkan teman-teman mau cetak label namanya ini Kalian bisa gunain aja kertas sticker Oke deh teman-teman Gimana? Simple banget kan untuk bikin label nama versi kalian sendiri Ini bisa kalian custom sesuai keinginannya kalian Yuk teman-teman praktekin juga Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil karyanya kalian Tag aku di Instagram story Dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di Fkanyoni C-A-N-I-O-N-Y-nya 2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian tulis aja di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax